Halo guys, jumpa kembali dengan channel Asaljadi. Jangan lupa klik like dan subscribe. Berdandan alat Joker pakai spidol, nasib cewek ini berujung apes. Film Joker tengah ramai jadi perbincangan publik di media sosial beberapa waktu terakhir ini. Film besutan Todd Phillips ini sukses menyita perhatian pecinta film Tanah Air karena jalan ceritanya yang apik. Kesuksesan film yang sudah tayang sejak 2 Oktober lalu ini bahkan membuat nama Joe Quinn makin naik daun. Sukses besar dan digadang-gadang akan masuk nominasi Oscar. Tak heran jika beberapa waktu terakhir demam dandan alat Joker mulai jadi tren, tak terkecuali di Indonesia. Seperti yang dilakukan seorang cewek bernama Fora lewat cuitan akun Twitter at yogi.brm.na41, Fora terlibat berdandan alat Joker. Ia menggambar wajahnya dengan ciri khas Joker seperti bibir merah yang lebar, alis merah, dan aksen mata berwarna biru. Hasil dandan alat Joker ini diunggah Fora pada status WA-nya yang kemudian diunggah ulang oleh yogi di Twitter-nya pada Jumat 11 Oktober 2019. Uniknya, Fora menggunakan sepidol warna biru dan merah untuk menggambar wajahnya tersebut. Sayangnya, sepidol yang digunakan Fora adalah jenis sepidol permanen yang sulit dihapus. Namun, ia tak mengetahui hal ini saat menggambar wajahnya. Mengetahui sepidol yang dipakai adalah sepidol permanen, Fora pun langsung mencoba menghapus dandan alat Joker-nya itu. Sayangnya, ia tidak berhasil menghapus semua coretan sepidol permanen pada wajahnya. Sejak diunggah, ceritaan yogi sudah di-retweet lebih dari 9.000 orang dan disukai lebih dari 11.000 orang. Banyak juga yang merasa terhibur.